Mirsa kami akan kembali untuk memantau bagaimana titik banjir di daerah kampung pulau Jakarta sudah bersama kami Dila Larasati yang sejak pagi tadi disana melaporkan Dila bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR disana hingga saat ini Ya Abraham proses evakuasi masih terus dilanjutkan hingga kini oleh tim TNI, Satul PP dan juga di Sermadam Kebakaran Ini sebagai informasi sebelumnya saya informasikan bahwa ketinggian airnya terus meningkat Tadi pagi ketinggian air di jalan Jati Negara Barat baru seluter sekarang sudah sepaha orang dewasa Dan di belakang saya inilah proses evakuasi yang dilakukan oleh beberapa tim evakuator Ada kurang lebih 25 warga yang sudah dievakuasi Di dalam sana masih ada 10 RT lagi warganya yang kira-kira menunggu untuk dievakuasi ke posko pengungsian Dan posko pengungsian disini juga di jalan Jati Negara Barat sudah didirikan Kurang lebih ada 100 tenda yang sudah didirikan ataupun belum Yang siap untuk menampung warga ataupun masyarakat Bukit Duri dan Kampung Pulau ini Dari tim TNI sendiri ada 200 personil untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi banjir Ada 2 mereka menaruh 100 personil di kawasan Bidara Cina yang juga tergenang banjir Dan mereka menaruh 100 personil di Kampung Pulau ini untuk mengevakuasi warga-warga Sambil menunggu proses evakuasi mereka juga mengirimkan logistik kepada warga-warga yang masih menunggu di rumah mereka Karena mereka juga warga masyarakat sudah kehabisan logistik Dan mau tidak mau mereka hari ini harus dievakuasi ke posko-posko pengungsian Tapi nanti kami akan mengabarkan informasi terkini jika ada data terbaru